Intro Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menangkap beberapa orang dalam operasi tangkap tangan di Surabaya, Jawa Timur. OTT ini terkait dengan kasus dugaan suap penanganan perkara di pengadilan negeri Surabaya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggelar operasi tangkap tangan atau OTT di Surabaya, Jawa Timur. Dalam OTT ini KPK menangkap tiga orang. Ketiga orang yang ditangkap yakni Hakim dan Panitra dari pengadilan negeri Surabaya serta seorang pengacara. Jurubicara KPK, Ali Fikri menyebut ketiganya ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana korupsi pemberian dan penerimaan uang terkait penanganan perkara di PN Surabaya. Ali melegaskan saat ini KPK masih memeriksa ketiga orang yang ditangkap dan dalam waktu 1x24 jam KPK segera menentukan sikap atas status hukum ketiganya. Benar KPK telah melakukan kegiatan tangkap tangan di Surabaya, Jawa Timur. Sejauh ini berdasarkan informasi yang kami terima ada tiga orang yang diamankan oleh tim KPK. Di antaranya adalah Hakim, Panitra, dan juga pengacara. Kegiatan tangkap tangan ini terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, pemberian, dan penerimaan hadiah ataupun janji berupa uang terkait penanganan perkara di pengadilan negeri Surabaya, Jawa Timur. Saat ini para pihak yang diamankan masih dilakukan pemeriksaan oleh tim KPK dan tentu kami masih memiliki waktu 24 jam untuk menentukan sikap dari seluruh rangkaian kegiatan tangkap tangan di Marsud. Dari informasi yang dihimpun Jawa Positivi, pegawai pengadilan negeri Surabaya yang ditangkap yaitu Hakim berinisial IIH dan Panitra pengganti berinisial H. Keduanya ditangkap dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di luar gedung pengadilan negeri pada Rabu Malam. Masa OTT saat ini ruangan Hakim di lantai 4 masih disegel oleh KPK. Pemirsa tim penindakan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap seorang Hakim dan Panitra pengganti pengadilan negeri Surabaya. Penanganan ini diduga terlibat suap dalam penanganan perkara yang sedang berjalan di pengadilan negeri Surabaya. Seorang Oknum Hakim inisial IIH dan Panitra pengganti berinisial H di pengadilan negeri Surabaya ditangkap tim penanggulangan korupsi KPK pada Rabu Malam. Lembaga anti rasuah juga menyegel ruangan Hakim IIH yang berada di lantai 4 gedung pengadilan negeri Surabaya. Kegiatan OTT Oknum Hakim dan Panitra pengganti diduga terlibat suap penanganan perkara yang sedang berjalan di pengadilan negeri Surabaya. Saat dikonfirmasi Humas Pengadilan Negeri Surabaya, Martin Ginting membenarkan adanya OTT KPK terhadap Oknum Hakim dan Panitra pengganti. Dirinya juga membenarkan ruangan Hakim tersebut saat ini sedang disegel namun masih belum ada penggeledahan. Memang ada informasi yang kita terima bahwa salah satu Oknum Hakim PN Surabaya terkena masalah dengan KPK. Namun kami belum mendapatkan informasi yang detail ya masalahnya apa karena KPK juga masih tertutup ya. Belum publish, belum ada release dari KPK dan pemberitahuan juga kepimpinan belum ada. Tapi yang jelas ada Oknum memang dan juga sudah ada penyegelan ruang salah satu ruang Hakim di Tantempat. Untuk Hakim dan Panitra siapa Pak? Ya Hakimnya ya I.I.H. Dan Panitra penggantinya H. Sementara terkait satu lagi tersangka yang menurut info adalah seorang pengacara, Martin belum mengetahui terkait hal tersebut. Ditambahkan Martin saat ini kedua tersangka I, I, H, dan H telah dibawa ke Jakarta. Pemirsa informasi terkait dengan kasus operasi tangkap tangan akan kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda. Pemirsa informasi terkait dengan kasus operasi tangan akan kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda.